Intro Yang ketiga Dari Adab Al-Jum'ah Yaitu Az-Zinah Berhias Berhias Di hari Jum'at itu sunnah Dan berhias di hari Jum'at ini Dalam tiga hal Yang pertama Al-Qiswah Pakaian Yang kedua An-Nazofa bersih Yang ketiga Tati'i birra'iha Bau yang harum Bau yang wangi Ada pun bersih-bersih Itu dengan Siwak Mencukur rambut Memotong kuku Menipiskan kumis Dan semua yang ada Yang telah disebutkan Di dalam Kitab At-Tahara Yang punya kumis Ditipisi Dirapikan Yang punya jenggot Kemudian Rambut Kalau mau potong rambut Dan semisalnya Sebagaimana Ibn Mas'ud berkata Katanya sahabat Imam Ibn Mas'ud Barang siapa Yang memotong kukunya Pada hari Jum'at Maka Allah Mengeluarkan darinya penyakit Serta memasukkan Di dalamnya Obat Dikeluarkan darinya penyakit Dimasukkan Di dalamnya Obat Ganti Jadi Motong kuku ini Secara keseluruhan Bukan Ditinggalkan Atau disisakan Salah satunya Seperti yang terjadi Kebapa Pada kebanyakan Orang Motong kuku semua Baik Jadi Tangan Atau kuku-kuku Jadi Kaki Nah di dalam Motong kuku ini Memiliki Tiga cara Memiliki Tiga cara Ada cara Yang dimulai Dari jari telunjuk Tangan kanan Ya Kemudian Sampai Jari kelingking Tangan kanan Lalu dimulai Dari jari kelingking Tangan kiri Sampai ke ibu jari Dan terakhir Ditutup dengan Ibu jari Tangan kanan Jadi kalau dihitung Seperti ini Ya Ini Ini Ada lagi Yang caranya Pertama Jari kelingking Jari tengah Ibu jari Jari manis Dan jari Telunjuk Untuk tangan kanan Jadi kelingking Tengah Ibu jari Jari manis Dan jari Telunjuk Tangan kanan Tangan kiri Ibu jari Jari tengah Jari kelingking Jari telunjuk Dan jari manis Untuk tangan Tangan kiri Nah Ini Cara Cara Kedua Cara ketiga Seperti yang pertama tadi Jari telunjuk Sampai jari Kelingking Tapi langsung Ibu jarinya Langsung Ibu Jarinya Kemudian tangan kiri Dari Kelingking Sampai ke Ibu jari Itu cara yang Ketiga Itu untuk tangan Tapi kalau untuk kaki Satu cara Dari Kelingking Jari kaki Kanan Sampai Kelingking Jari Kaki Kiri Tanpa Ditinggalkan Satupun Dieman Kadang Ibu jarinya Adin dieman Jari Kelingkingnya Ada macam-macam Alasannya Kayak ini Kayak ngunu Dan yang lain Sebagainya Kemudian juga Disunahkan untuk Memakai wangi Sesuatu yang harum Yang bagus Yang wangi Bahkan Bukan hanya Sekedar wangi Tapi Paling harumnya Minyak wangi Yang dia miliki Yang dia punya Kalau gak punya Ya Nyari Jangan Ini paling wangi Wangi menurut dia Tapi Menyusana Untuk yang lain Karena ada sebagian minyak Semua orang gak seneng Tapi ada orang seneng Nah Nah Ini harus Memikirkan hal itu Karena dia kumpul dengan Dengan orang Nah kemudian Bersih juga gitu Dikatakan oleh Imam Shafi Manna Dhafa Thaubahu Galahamu Wa Mantabari Huzada Agloh Nah orang yang bersih Pakaiannya Sedikit Galonya Sedikit Sumpeknya Orang yang bersih Pakaiannya Tapi kalau orangnya Kompros Macem-macem Kemudian Waman Tawari Huz Siapa yang harum Baunya Zada Agloh Kecerdasannya Bertambah Lah pakaian Itu Daripada Bersih-bersih Dan Pewangian Ada pun pakaian Pakaian Paling Dicintainya Pakaian Itu adalah putih Karena Putih itu Paling Disenangi Pakaian Alai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka hitam Dari Jumat Bukan dari Kesunahan Khususnya Bukan dari Kesunahan Dan tidak memiliki Keistimewaan Keutamaan Bahkan Sebagian ulama Memakruhkan Memandang Kepada Pakaian yang Hitam Karena itu adalah Bid'a Yang terjadi Setelah Rasul Sallallahu Alihi Wasallam Sebagaimana Nabi Sallallahu Bersabda Ahab Bustiab Ilallah Al-Bayad Paling Dicintainya Pakaian Oleh Allah Itu putih Karena itu Diperintakan Untuk apa Dipakaikan Kepada Orang-orang Yang mati Untuk kafannya Walaupun Warna lain Boleh Misalnya Yang fanatik Dengan Ormasnya Atau Dengan Partainya Sampai matinya Dikasih warna Warna partainya Misalnya Atau warna Ormasnya Boleh Tapi Paling bagus Itu adalah Putih Paling bagus Itu adalah Putih Dan yang paling Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah ini Yang ketiga Nanti ada Yang keempat Dan yang lain Sebagainya Makanya Kalau Jumatan Itu Seperti Pengantin Baru Pakaiannya Rapi Bersih Baunya Harum Dan yang lain Sebagainya Kalau bisa Pakaian itu Pakaian Putih Dan juga Khususkan Kalau memang kita Tidak memakai Pakaian putih Khususkan itu Untuk hari Jumat Untuk sholat Jumat Sebagaimana yang dilakukan Oleh Banyak daripada Para Ulama Mereka selalu Memakai putih-putih Di hari Jumatnya Jadi Jumatnya 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 Terima kasih.